Rusia akhir-akhir ini tengah meningkatkan serangan ofensif di wilayah Timur Laut Ukraina. Serangan ini memaksa Tim Palang Merah Ukraina untuk melakukan evakuasi Senin 14 Agustus 2023. Evakuasi difokuskan terhadap warga sipil yang tinggal di pemukiman dan kota-kota dekat garis depan wilayah Timur Laut. Tim Palang Merah menanggapi permintaan evakuasi sebanyak 29 orang di desa Kupians wilayah Kerkif. Kepala Palang Merah wilayah Kerkif menyebut jumlah ini meningkat 3 kali lipat dalam 3 minggu terakhir. Beberapa penduduk yang tinggal di sana mengaku terpaksa meninggalkan rumahnya karena lokasi itu sangat dekat dengan serangan rudal Rusia. Meski demikian masih banyak penduduk yang tetap tinggal dan menolak pergi untuk melindungi rumah mereka. Sedangkan yang lainnya menolak evakuasi karena merasa tidak ada harapan untuk menetap di kota lain. Warga yang menetap ini lantas memberikan kesaksian bagaimana peluru Rusia menghantam rumahnya. Diketahui pekan lalu otoritas Ukraina memerintahkan evakuasi wajib. Hampir 12.000 warga sipil dari 37 kota dan desa di sepanjang garis depan timur laut Ukraina. Pejabat militer Ukraina bilang wilayah itu menjadi fokus utama serangan ofensif Rusia. Warga yang dievakuasi pun mengaku serbuan Rusia yang terus-menerus menghancurkan banyak rumah penduduk. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.